Intro Halo teman-teman, selamat datang di Pusita Channel Apa kabaran dari ini? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Kaskus adalah situs forum komunitas maya Indonesia dan penggunanya disebut dengan Kaskuser Mungkin masih banyak diantara teman-teman yang tidak mengetahui situs ini Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Kaskus Kaskus didirikan pada tanggal 6 November 1999 oleh tiga pemuda asal Indonesia yang sedang melanjutkan study di sitel Amerika Serikat Mulanya Andre Darwish, Ronald, dan Budi membuat Kaskus untuk memenuhi tugas kuliah mereka Kaskus sendiri bertujuan untuk mengobati kerinduan mahasiswa Indonesia di luar negeri akan Indonesia melalui berita-berita Indonesia yang diterjemahkan Di tahun 2006, Kaskus terpaksa berubah domain dari .com menjadi .as karena penyebaran virus berontok yang menyerang situs-situs besar Indonesia termasuk Kaskus Sejak saat itulah alamat situs Kaskus berubah menjadi Kaskus.as yang juga sekaligus mengartikan bahwa Kaskus adalah kita Pada tahun 2008, Andre Darwish dan Ken Din Lawadinata memutuskan untuk mengelola Kaskus secara profesional Situs Kaskus, personal, dan infrastruktur yang terkait akhirnya diboyong ke Indonesia Di Indonesia, kantor Kaskus pertama berlokasi di daerah Mangga Besar Jakarta, yang dibantu dengan dua orang tenaga profesional Di bawah naungan PT.Darta Media Indonesia, langkah pertama yang dilakukan Kaskus adalah melakukan rebranding Kaskus turut mematuhi undang-undang ITE yang berlaku dan mendorong perilaku berinternet sehat Kaskus mengambil langkah serius untuk menutup dua forum kontroversial, yaitu BB17 dan Fight Club Langkah tersebut diapresiasi baik oleh pengguna internet Indonesia Hal ini ditandai dengan meningkat pesatnya member Kaskus hingga 300% dengan jumlah member sebanyak 10 juta Di tahun 2009, kantor Kaskus pindah ke daerah Melawai, Jakarta Selatan Di tahun yang sama, Kaskus menerima banyak penghargaan diantaranya The Best Innovation in Marketing dan The Best Marketing Driving Company oleh Marketing Magazine dan The Greatest Brand of the DKD oleh Mark Plus Incorporation Kaskus dengan bangga berada di peringkat 1 untuk kategori situs komunitas dan merupakan situs lokal nomor 1 di Indonesia menurut Alexa Tahun 2011, Kaskus memulai kemitraannya dengan Global Digital Prima Sebuah perusahaan Indonesia yang berfokus untuk mengembangkan industri digital dan konten lokal Indonesia Kemitraan ini mendorong pertumbuhan Kaskus yang lebih besar lagi baik dari sisi infrastruktur, tenaga profesional, dan jaringan bisnisnya dalam usaha menjadi situs lokal nomor 1 di Indonesia Tanggal 26 Mei 2012 menjadi saksi perjalanan Kaskus di mana kembali menggunakan alamat situs resmi Kaskus.com dan Kaskus.co.id Ini dilakukan untuk kembali memperkuat citra Kaskus sebagai situs yang bervisi global namun tetap memiliki identitas Indonesia Pada tahun 2015, Kaskus melakukan perubahan pada logo perusahaan tersebut hanya sebatas melakukan penghapusan outline pada lambang Kaskus yang bernuansa biru dan orange Tujuan perubahan logo ini juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi Namun saat ini telah banyak Kaskus Car yang telah meninggalkan situs ini Salah satu penyebabnya yaitu banyaknya konten bernuansa politik yang kerap kali memicu perdebatan tidak sehat di ruang obrolan Dari segi inovasi, Kaskus belum melakukan perubahan yang drastis dan masih sebatas pengembangan dari produk yang sudah ada Untuk membuat Kaskus tetap hidup, mulai dari tahun 2015 hingga 2016 Kaskus membuat fitur-fitur yang secara halus mencegah Kaskus Car berlari ke platform lain Misalnya Kaskus Plus untuk membersih premium, aplikasi jual beli, Kaskus Chat, dan lain-lain Dalam perkembangannya, Kaskus terus berusaha menciptakan inovasi baru Pada tahun 2017, Kaskus meluncurkan Kaskus Creator untuk mendorong Kaskus Car menghasilkan uang lewat konten yang mereka produksi Setahun berikutnya, Kaskus memperkenalkan Kaskus TV Sebuah situs video dengan pendekatan program dan video format pendek seputar minat, hobi, dan gaya hidup Bersamaan dengan peluncuran Kaskus TV, Kaskus juga menyediakan fasilitas studio mini lengkap dengan peralatan dan operatornya Studio rekaman ini diharapkan dapat melayani keinginan Kaskus Car dan komunitas Untuk berbagi pengetahuan dan keunikan hobi mereka melalui format konten video dan audio Mungkin bagi sebagian orang, pengguna setia Kaskus akan melihat hal ini sebagai sebuah inovasi yang baru Namun bagi kebanyakan orang, Youtube masih menjadi pilihan dalam segmen berbagi video Belum lagi ada Instagram dan TikTok yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia untuk video berdurasi pendek Menurut Edith Aslim selaku CEO Kaskus, ada 3 hal yang akan dilakukannya dalam rangka pengembangan Kaskus di masa mendatang Pertama adalah redesign Kaskus untuk mempertajam fokus sebagai platform diskusi antar pengguna Sekaligus menegaskan ciri khas Kaskus sebagai forum online Kedua yaitu memperkuat konten hasil produksi Kaskus itu sendiri Antara lain dengan mengedepankan platform video dan jenis-jenis konten lainnya Dan yang terakhir, Kaskus juga akan membuat Kaskus Group yakni fitur baru untuk memudahkan organisasi komunitas yang berjumlah banyak di dalam forum online tersebut Baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini Kita doakan kedepannya Kaskus semakin berkembang dengan inovasi dan gebrakan di masa depan Terima kasih karena sudah menonton video ini Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe Nyalain juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya Stay healthy dan bye-bye Sub indo by broth3rmax